Halo guys kali ini saya akan menjelaskan kenapa menjual akun secara sharing itu berbahaya Nah kenapa gitu ya jadi alasan pertama itu adalah karena kalau misalnya kita buka websitenya misalnya akun Xbox ya akun Xbox game pas itu biasa orang itu atau Minecraft atau Minecraft sharing sih jarang-jarang Minecraft eh enggak lah Xbox game pas atau Netflix atau apa Spotify gitu suka nah itu sebenarnya bahaya ya jadi sebaiknya juga jalan tapi kalau mau ya nggak apa-apa untuk iseng-iseng coba aja tapi ya berbahaya kenapa karena jika orang banyak pakai akun nah jika orang itu melakukan pengelanggaran nah kalian akunnya itu kena ban ya benerlah ya terus habis itu bisa di utik-utik gitu misalnya apa misalnya di auto-renew auto-renew jadi kalau udah expired misalnya kalian bikinnya satu tahun dan sudah satu tahun orangnya bisa renew sembarangan pakai itu pakai tempat kalian pakai kartu kredit deh jadi bahaya sih terus ya kalau main online terutama game online itu kalau sharing bahaya juga akunnya soalnya kan itu save-save-save-nya itu akun save-save-nya levelnya itu jadi gabung-gabung sama orang gitulah bahaya lah ya jadi jadi nanti satu kanung ke kalian satu bilang ke kalian kalau kok hilang apa gitu terus ada satu yang bilang kok nggak bisa kok beda nah malah 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 susah lah jadi kalau game online itu lebih baik jalan-jalan malah kalian yang susah sendiri jadi kalau game offline mungkin masih nggak masalah nah ada kalau kalian jalan 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 j nanti bisa anu ya pinnya soalnya cuma empat digit doang tinggal tapi ya mungkin jarang juga sih kalau ketahuan tetapi ya kurang bener dah Nah kalau Spotify saya kurang tahu itu sistemnya gimana Hai jadi Coba kita cari aja deh biar biar kalian juga tahu saya cari ini Spotify share coba ya eh Spotify akun sharing Spotify sharing lah Spotify aku eh nggak ada loh akun Spotify ini ya sharing coba-coba eh kagak ada ini contohnya juga ada PS5 ada sharing akun PS plus Coba kita cari kita cek walaupun ini bukan spotify ini cari ini di on offline only tidak boleh online jika ingin gamenya awal kenapa lagi kan dipas karena resiko bender mesin Hai ini enggak tahu sih saya bener gak ini beneran resiko bender mesin atau enggak saya juga kagak tahu ini aman dari banner nah ini ini malah bahaya sih kalau kalian jualan yang ilegal itu malah berbahaya ya jadi mendingan nggak usah kalau jualan yang ya yang lumayan legal aja lah tapi sebenarnya itu ya kalau kita baca di aturan-aturan dari game-game itu sebenarnya melanggar sih kebanyakan game itu enggak enggak boleh menjual-menjual gitu ya jadi lebih baik enggak usahlah coba kalian baca dulu aturannya apa boleh menjual-menjual akun gitu kalau enggak boleh ya mending enggak usah dilakukan karena nanti ini bisa resikonya terbenet apa resikonya besar juga kita baca sedikit-sedikit sedia Oke kalau misalnya kita tulis ini PlayStation Plus ini mungkin atau Xbox Game Pass lah tadi kita bilang juga Xbox Game Pass itu gimana sistemnya kita mau cek ini nah ini kalau ini resmi dari Tokopedia nya jadi kita enggak akan lihat yang ini 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 mulai gini walaupun iklan tapi kan tetap ada juga 5 months Ultimate nah kita coba cek ini murah sih tapi bukan akun share satu orang satu akun nah ini aman kalau kayak gini harusnya tapi ya kayaknya tetap melanggar aturan dari si Xbox nya sih sama aja tetap melanggar karena jual akun itu enggak boleh sama sama sekali apa ini di akun peribadi akun dempas Ultimate terus akun aktif terus masuk ke setting my home Xbox switch ke akun peribadi ya gitu lah tapi kayaknya enggak bisa ganti email address juga nah walaupun ini walaupun ada satu permasalahan kalau misalnya di Xbox itu kalau penjual nih jinin pembalik ganti email itu sangat 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 beresiko kenapa kalau kita coba lihat kita bikin kita punya akun contoh jenisnya Hai nah punya akun contoh Coba kita cek kita login ke account microsoft.com ya kita sign in dulu pakai akun pakai akun pakai email sebentar sebentar pakai akun apa ya enaknya ah gua sudah kurang punya akun lagi ya intinya gini lah jadi kalau misalnya kita daftar akun itu kan akun Xbox nah itu kan dia minta email coba ya kita klik ya kita klik Hai nah klik nah ini create account kalian kalau mau pakai email Outlook baru misalnya bikin email dari Microsoft kalau kalian nggak punya Outlook tinggal login kan ini eh akun Xbox sama aja kayak akun Microsoft jadi kalau punya email Outlook nggak bisa buat account lagi harus login pakai itu passwordnya pun harus sama nggak bisa beda ya gitu tapi kalau kalian pakai Gmail pakai apa itu ya bisa juga kita ketinggal klik use your email instead masukkan emailnya terus kan kalian masukkan password terus kalian masukin itu nama terus tanggal lahir terus negara terus habis itu verifikasi email Gmail kalian atau apa yahoo kalian atau ya gitu atau email-email kalian yang se-yang itu yang kalian daftarin ketik disini yang kalian ketik disinilah nah itu kan nah itu kan kalau sudah itu jadi Microsoft ada yang namanya aliasis aliasis itu yang untuk sign in aliasis aliasis gini ya dipakai untuk login ke akun aliasis bisa lebih dari satu dan bisa pakai email dan nomor handphone ya jadi nomor HP jadi bisa lebih dari satu dan bisa pakai email dan nomor HP sama aja ada juga namanya security info ya sama bisa lebih dari satu bisa lebih dari satu bisa lebih dari satu bisa lebih dari satu terus bisa pakai email bisa pakai email nomer hp bisa bisa pakai apa ya oh autenticator yang belum tahu itu kayak google autenticator kalian bisa googling sendiri tapi ini microsoft autenticator mirip-mirip lah tapi ada autenticator terus lalu ada apalagi gitu ada windows hello kayaknya saya lupa microsoft add security info info coba kita cek ke bagian image buat lihat gambarnya aja bukanya ada email account text account terus autenticator oh security key kayaknya saya ingat bisa pakai security key ya security key itu kayak flash disunut security tapi saya juga malah kurang tahu security key ya security key atau kita coba cari official documentation aja biar tahu kita add security in how to add security info to your microsoft account kita bahas security code nya nanti baru baru kita bahas kenapa bahaya kalau nasi akseskan di email ke user ke pembeli nah ini kita cek nah ini kita cek the email how you will receive verification code oh gak ada ya yaudahlah kita bahas nanti aja kita cari dulu deh sebenar-sebentar if you fa bisa pakai security key security key atau ini nih atau security key lah security key itu kayak ya flash disunutkan yang buat security enggak enggak sama ya ini bener-bener enggak sama tapi kita tutup aja kita enggak akan bahas ini soalnya terus bisa pakai authenticator sudah selesai nah kenapa bahaya kenapa bahaya ya nah kita oh ya saya punya akun satu buat buat nunjukin kalian yang tadi ini akun untuk not test aja ini bukan akun saya yang beneran ini cuma dipakai untuk tes testing lah ya kita yes dulu kita mau login dulu nah ini bahaya kenapa nah ini saya nunjukin itu mau saya nunjukin itu ya ya sebentar-sebentar-sebentar ini saya ke security dulu saya mau sekalian nunjukin soalnya apa bahayanya gitu get started nah ini ini email verification code ini kalau kalian mau emailnya itu email-email channel saya ya saya pakai ini email yang ada di channel saya saya send code dulu sebentar saya cek kodenya sebentar ya sebentar saya cek kode dulu ini kita minta masuk ke code sebenar nah sebenar saya cek ke email emailnya ini kalian cek email masuknya emailnya harus bener yang kalian masukin tadi tuh nah ini ini ada ini ada microsoft account ini microsoft account security code nih nah 4.1 1.2 verify ya verify oke nah ini guys kita coba add a new way to sign in or verify nah ini ini oh oh kalau yang buat ini kalau yang buat verification itu pakai bisa pakai app bisa pakai email account ini cuma ini nggak bisa ya ini cuma buat login aja kayaknya kalau saya nggak salah ini cuma sama buat login kalau ini text code itu kode yang buat verifikasi tapi bukan buat cuma buat tapi bukan buat login ini buat verifikasi text code sama email account sama use on app itu nah text code itu kodenya dikirim ke SMS kalau email account kodenya dikirim ke email email lain maksudnya email alternatif lah atau kalau kalian daftar microsoft accountnya pakai email lain ya emailnya itu bisa dipakai dan sudah jadi otomatis email itu kepakai jadi kalian nggak usah report-report lagi tapi kalau kalian daftarnya pakai outlook baru nah itu kalian harus nambahin itu bisa pakai email outlook yang lain nggak harus pakai gmail email outlook, email microsoft asalkan beda sama aliasnya kalau misalnya gmailnya gmail alien itu jadi aliasnya yang buat login itu nah itu bisa pakai email tapi kalau outlook yang jadi aliasnya nggak bisa ya soalnya emailnya juga di dalam situs sendiri jadi nggak bisa lah nah kenapa bahaya nah ini saya kasih tahu cara ganti email di akun microsoft email maksudnya email alias ya email bukan email security ya ya gimana ya ya jadual lah jadi kalau kita butuhin ganti kalau di microsoft namanya bukan ganti email sih kalau ganti email buat kita ambil akunnya itu kayaknya itu di tempat lain deh tapi kalau ganti securitynya lah ganti security infonya ke tempat kita lah terus ganti email juga ganti alias juga ya jadi yang perlu dilakukan dua ganti alias sama ganti security info tapi kalau kalian nggak mau ganti satu mau ganti cara login ya nggak apa-apa sih cara login aja kalian ganti nah ini nih nah ini ini anu banget sih misalnya email emailnya ini pakai gmail aja saya ilanin ortuknya kan tapi harusnya ini juga nggak terlalu perlu di ganti yang perlu kan di bagian securitynya nah ini yang sebenarnya yang mau kita bahas nah kenapa email addressnya kalau suruh pembeli sendiri nanti itu berbahaya nah misal gini ini email kalian email email apa ya misal email kalian ya misalnya email misalnya emailnya masih ini apa ini add gmail gmail kalian gmail kalian yang jual itu nah bener kan terus ada security security terus misalnya ada masuk gmail kalian tapi ini kebetulan nggak ada karena saya udah pakai satu email cukup lah misalnya gmail kalian ada security terus disini ada security udah terus kan pembeli kalau mau ganti email tinggal aja klik edit account info kan mau nanti salah alias sesuatu cara login atau email loginnya email address nah ini sebenernya itu ya ya bisa ini ya mau add email add email address boleh lah boleh lah atau add phone number cara loginnya ada dua ya bisa login pakai email bisa login pakai phone number ini misalnya pembeli mau nanti mau tambah cara login pakai email dia sendiri atau pakai phone number dia sendiri atau misalnya kalian pakai email terus dia mau pakai phone number sendiri itu juga bisa ini tinggal di add terus ini masih akses ke ganti aliasnya ini nah bahayanya itu gini temen-temen kita add email membeli add email nah ini kalau mau bikin email bikin alias baru ya tapi saya nggak akan buat ini ini cuma contoh aja ya ini kalau bikin email baru email di Outlook baru alias baru maksudnya kenapa ya maksudnya alamat email baru yang bisa dikirimin email tapi baru ya terus kalau udah punya email di tempat lain kayak gmail kalau misalnya ini biasanya saya pakai ini kalau nggak pakai email kalau nggak pakai emailnya Outlook ini saya pakai ini misalnya pembeli masukan email misalnya gini ya ini contoh aja ini kan kalian add alias nah ini nggak ada masalah add alias terus pembelinya verifikasi di email dia sendiri terus sudah selesai nah yang bermasalah itu kalau dia nggak remove alias kalian ini email kalian ini masih ada email kalian yang jual email gmail kalian atau apa gitu nah ini nggak di remove gmail kalian terutama yang pakai email lain selain Outlook itu ya gimana ya kalau pakai Outlook ya sudah wajar lah emailnya kayak dikasihin gitu jadi kalian pasti udah nggak pakai alamat emailnya kalau masih pakai ya nggak dijual lah ya harusnya ya terutama kalau pakai gmail kan kalian pakai emailnya tapi nggak pakai akun Microsoftnya terus mau dijual terus pembeli kasih akses dikasih akses buat nambahin alias nah yang bermasalah itu kalau kalian pembelinya masuk ke security ya security terus ada terus alias kalian nggak di remove nih terus security security email kalian atau nomor handphone kalian pokoknya security info punya penjual punya kalian yang jual itu di remove semua gitu ya nah harusnya kan nggak ada masalah tapi masalahnya kalian jadi nggak bisa pakai email kalian lagi email kalian ada di alias di account yang dikasihkan kalian pembeli itu nggak bisa kalian pakai lagi dan nggak bisa kalian remove nggak bisa kalian remove sebenarnya sih karena kan udah udah terlanjur ditambahin dan kita nggak bisa di remove karena kita nggak punya akses ke security infonya si pembelinya karena udah diganti semuanya nah mungkin sebenarnya bisa kalau kalian buka email ya waktu kalian nambahin alias itu mungkin nambahin alias satu ya gitu lah kalau kalian nambahin aliasnya belakangan yang bukan yang bukan email pertama nambahin alias belakangan itu kan ada kalau kamu yang lakukan silahkan klik link ini untuk verifikasi kalau bukan kamu silahkan klik link ini untuk di remove dari email untuk remove account email aliasmu gitu dari account itu nah kan gitu tapi kalau kalian daftar pertamanya itu pakai gmail nah ini biasanya orang suka buat ini nah itu kayaknya sudah tidak bisa jadi maaf ya karena saya juga belum menemukan cara mungkin kalian bisa coba coba kontak ke microsoft kalau ada yang berhasil kayak gitu tulis di kolom komentar kalian bisa coba bikin satu email habis itu ada gmail terus kalian add email kalian yang lain terus gmailnya yang jadi account aliasnya remove terus kalian misalnya pura-puranya mau ini ya mau add gmailnya kalian mau recover account dari gmail yang account alias tapi gak bisa terus kalian coba sampai bisa ke kontak microsoft gitu ya kalau bisa tulis di kolom komentar ya kalau ada yang berhasil ya oke jadi sampai segitu aja terimakasih yang udah nonton dan subscribe biar gak ketinggalan video-video lainnya dan bye-bye selamat menikmati